Intro Salam sejahtera, ada ironi yang menyedihkan. Di saat masa kampanye akbar, Pilpres 2024 dimulai, saat itu juga harga pangan terus tinggi. Pihak yang harusnya mengkoordinasikan gejolak harga pangan malah sibuk mengurusi Pilpres. Memang program Bansos terus digelontorkan, bahkan makin ditambah. Namun mereka yang memahami persoalan pangan akan jelas melihat bahwa Bansos tidaklah cukup. Terlebih, program Bansos membawa resiko ketergantungan impor sebagaimana yang sudah terjadi saat ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini, Rabu 24 Januari 2024 dengan tema, cawe-cawe abaikan harga pangan, bersama saya Leonor Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Masih makan nasi? Selalu. Selalu, ya? Makanya. Kita masih makan nasi, dan kita masih melihat bahwa beras dan juga pangan keseluruhan masih menjadi masalah. Sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, langsung beralih ke editorial Memirsa dan Mas Arief, pada pagi ini diberi judul Cawe-cawe abaikan harga pangan. Saya bukan orang Jawa nih, Mas Arief. Jadi kalau baca cawe-cawe, saya berpikir lagi. Tapi kalau melihat kenyataan di lapangan, kalau pergi ke pasar begitu, harga beras itu masih stabil, tapi stabil mahal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang benar bahwa orang-orang, pejabat-pejabat yang harusnya menstabilkan harga pangan, stabilnya juga bukan stabil yang mahal tentunya, stabil yang terjangkau, itu memang sedang sibuk melakukan kegiatan kampanye begitu, sehingga tidak fokus lagi untuk mengerjakan tugas pokoknya. Bagaimana, Mas Arief? Kita berpikiran positif saja, bahwa tugas kampanye yang terkait dengan kepentingan elektoral itu merupakan sebuah hal yang wajar saja kalau mereka lakukan, karena mereka kan juga makhluk politik, yang punya hak politik, dan punya kepentingan politik. Tetapi, tugas mereka adalah salah satunya melakukan stabilisasi dan menjamin stabilisasi harga pangan. Saat ini yang saya lihat adalah semacam sebuah penyikapan yang menyatakan bahwa tidak ada masalah, yang penting barang ada, meskipun agak mahal. daripada langka dan mahal, lebih baik agak mahal saja. Dan itu merupakan salah satu hal yang tampaknya menjadi bagian dari ujung kebijakan pangan kita. Ekspor misalnya 3 juta ton untuk beras, sorry, impor beras 3 juta ton ke Indonesia, tahun lalu ya, itu juga merupakan salah satu kebijakan yang diperlihatkan bahwa kalau nanti kita bergantung pada impor, apapun yang terjadi misalnya terkait dengan nilai kurs kita, itu merupakan salah satu hal yang kita akan hadapi. Meskipun nanti pada akhirnya harga pangan agak naik sedikit. Bagaimana mengatur inflasi pada akhirnya itu akan diserahkan sama Menteri Keuangan. Tapi ujungnya adalah sepanjang popularitas yang masih bisa dikendalikan, bansos masih bisa disebar, saya pikir itu merupakan salah satu strategi jangka pendek yang kembali lagi kita lihat bahwa segala sesuatunya dipukur dan dilakukan dengan indikasi-indikasi 5 tahunan. Dan ini merupakan salah satu hal yang mau tidak mau kita harus alami dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan titik terangnya mungkin setelah pemerintahan baru yang akan hadir setelah bulan Oktober ya. Nah masalahnya Mas Arief, dari sekarang kita bicara sampai nanti 20 Oktober, kan kita masih tetap harus makan ya. Makan nasi, makan cabai juga. Orang Indonesia katanya kalau tidak pakai cabai itu hambar. Dan kalau dalam perjalanan menuju Oktober ternyata harga bukan hanya bertahan di sini tapi naik lebih tinggi itu bisa jadi masalah. Apakah kemudian kita mau membiarkan ini terjadi? Kita akan bahas itu Mas Arief dan memisahkan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 24 Januari 2024 cawe-cawe abaikan harga pangan. Cawe-cawe abaikan harga pangan. Seiring dengan dimulainya masa kampanye Akbar Pilpres 2024 pada Senin 22 Januari, ironi menyedihkan juga terjadi. Itu karena harga pangan yang terus tinggi. Di sisi lain, pihak yang mestinya mengoordinasikan gejolak harga pangan, malah sibuk mengurusi Pilpres. Salah satu indikator yang sangat mencemaskan adalah harga beras medium. Harga beras jenis yang paling umum dikonsumsi masyarakat ini sudah melebihi harga rata-rata nasional beras medium tahun lalu. Berdasarkan data harga pangan badan pangan nasional atau BAPANAS per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp13.260 per kilogram. Harga itu di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp13.210 per kilogram. Harga beras medium itu juga jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp10.900 sampai Rp11.800 per kilogram berdasarkan zonasi. Meski secara kasat nominal tampak tipis, nilai tersebut sudah berdampak besar di lapangan. Harga yang harus ditebus masyarakat akan signifikan lebih tinggi. Terlebih, dengan harga pangan strategis lainnya yang juga masih naik. Misalnya, harga telur ayam RAS Rp28.150 per kilogram pada selasa 23 Januari lalu yang berarti naik 0,04 persen. Dengan harga sumber protein hewani termurah yang juga masih naik, maka adaptasi yang harus dilakukan rakyat tidak sepele. Pemenuhan gizi yang ideal bisa semakin jauh panggang dari api. Ironisnya pula, pemerintah terkesan belum maksimal mengatasi lonjakan harga itu. Memang program Bansos terus digelontorkan, bahkan makin ditambah. Namun, mereka yang memahami persoalan pangan akan jelas melihat bahwa Bansos tidaklah cukup. Ibarat memadamkan kebakaran dengan seember air, Bansos hanya menolong segelintir masyarakat dan bukanlah solusi jangka panjang. Terlebih, program Bansos membawa risiko ketergantungan impor sebagaimana yang sudah terjadi saat ini. Setahun ini, sesuai angka badan pusat statistik, impor beras mencapai 3,06 juta ton yang sekaligus terbesar dalam lima tahun terakhir. Solusi permanen harga beras hanyalah dengan kelancaran produksi. Inilah yang semestinya sangat diseriusi pemerintah seiring El Nino yang terus menyebabkan gagal panen padi di berbagai daerah. Minggu lalu, sedikitnya 876,5 hektare sawah gagal panen di Kabupaten Kerinci, Jambi akibat banjir. Sedangkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ancaman gagal panen terjadi akibat kekeringan. Presiden Jokowi Dodo memang memberikan bantuan gagal panen ke sejumlah daerah. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, Presiden memberikan bantuan stimulan sebesar 8 juta rupiah per hektare kepada petani yang gagal panen. Angka itu dianggap sesuai dengan biaya produksi per hektare. Dengan memberikan uang ganti itu, Presiden berharap petani segera melakukan penanaman kembali sehingga ketergantungan impor bisa teratasi. Meski program tersebut dapat membantu petani yang pusuh, kembali kita tekankan bahwa bantuan-bantuan langsung tunai maupun bansos tidaklah cukup. Kegagalan panen akibat El Nino hanya bisa dihindari dengan infrastruktur dan teknologi pertanian yang bagus. Konsep BLT, bansos, sama sekali tidak menyentuh hal itu. Di sisi lain, program-program bantuan semacam ini lagi-lagi memberi ruang penyelewengan dan pendomplengan untuk kampanye. Bagaimanapun, dengan gegap gempitas seremonial dan kehadiran masyarakat, penyaluran program-program bantuan dengan sendirinya sudah menjadi panggung pencitraan yang tidak mungkin dihindari. Ditambah lagi, dengan pelibatan menteri-menteri, baik yang menjadi peserta pilpres ataupun partai pengusung, maka hanya orang naif yang bisa menerima nihilnya politisasi dalam program bantuan. Hah, pilpres memang panggung penting dalam demokrasi, tapi itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada pejabat pemerintah untuk melulu fokus pada pilpres sembari cuek terhadap naiknya harga-harga. Ketimbang terus-terusan cawe-cawe meng-endorse salah satu kandidat, jauh lebih penting mengatasi segera membumbungnya harga-harga. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Bimsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan bertanya dulu ya Mas Arief, sebelum kita lanjutkan diskusi kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudistira. Mas Bima, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Bima, tahun lalu itu ada salah satu paslon yang ketika ditanya wartawan bagaimana dengan harga pangan yang tinggi mengatakan bahwa ini karena akhir tahun nanti awal tahun juga sudah mulai turun kok. Tapi kalau kita lihat harga beras saja misalnya itu belum turun juga. Padahal kita sudah impor tadi ada berita bahwa di Januari ini kita sudah impor 2,5 juta ton beras jumlah yang sangat besar. Pertanyaannya apa yang salah Mas Bima? Kenapa kemudian impor beras dilakukan begitu banyak tapi harga tidak turun juga? Ya, bisa tanya tuh gimana program-program pertanian selama ini ada anggaran ketahanan pangan 100 triliun setahun kemudian ada food estate itu kenapa nggak berkorelasi terhadap penurunan impor pangan? justru kita ngasih uang yang sangat besar ke Thailand ke Vietnam dan itu jumlahnya sangat besar ya dari impor beras saja mungkin 30 triliun mengalir ke sana nah, jadi salahnya ini mulai dari di Hulu jadi belum ada perhatian yang serius untuk mencegah alifungsi lahan pertanian jadi ada El Nino tidak ada El Nino lahan pertanian yang diserobot untuk infrastruktur diserobot untuk kawasan industri kemudian diserobot juga untuk properti itu seolah dibiarkan di daerah-daerah sentra produksi dari beras yang kedua memang masalahnya anggaran ketahanan pangannya seolah besar 100 triliun per tahun tapi anggaran subsidi pupuknya itu kecil sekali sekitar 20-an triliun jadi pemerintah nggak serius nih udah tahu harga gas naik berarti kan subsidi untuk pupuknya juga harus dinaikkan lagi ya karena bahan baku pupuk dari gas nah itu juga tidak dilakukan beberapa tahun terakhir justru dipangkas terus subsidi pupuknya nah berikutnya lagi juga jadi pertanyaan nih peran bulognya gimana ya nah jadi bulog ini kan harusnya menyerap dengan harga yang bagus di domestik untuk persiapan karena kalau menyalahkan El Nino setiap tahun itu dari dampak perubahan iklim pasti akan kena kepada sektor pertanian kita jadi kalau El Nino besoknya lanina begitu lagi siklusnya kan semakin cepat nah yang juga harus dilihat adalah belanja riset untuk pertanian belanja untuk bibit yang lebih unggul terhadap perubahan cuaca ini juga tidak dilakukan secara serius kampus-kampus juga terlalu banyak diubatkan kita kan sudah punya badan pangan nasional ya yang tadinya saya berpikir berharap bahwa badan pangan nasional itu otomatis bisa mengantisipasi lebih baik mengkoordinasikan lebih baik kementerian pertanian kementerian perdagangan bulog untuk kemudian menekan impor dan juga menekan harga beras saya fokus di beras dulu tapi kok masih seperti sekarang ya itu benar-benar El Nino yang menjadi penjahatnya atau seperti apa ya Mas Bima nah kehadiran badan pangan ini justru sekarang ini lebih sibuk mengkoordinasi pengadaan impor jadi kalau dulu masalah impor ini kita tanyanya ke kementerian perdagangan betul rencana mau impor berapa beras rencana gula berapa kedelai berapa nah hari ini di take over oleh badan pangan jadi badan pangan bicaranya kita sudah mengadakan impor untuk beras 2,5 juta ton pengadaannya untuk 2024 bukan itu harusnya fungsi badan pangan jadi fungsi badan pangan itu mengkoordinasi bagaimana kita bisa menurunkan tingkat impor jadi kalau yang dilakukan badan pangan adalah mengkoordinasi bantos bantuan kemudian juga mendorong impor nah ini sudah melenceng jauh dari tujuan dari badan pangan baik mas Bima tahun lalu kan tercatat Indonesia impor 3 juta lebih ton beras dan 2024 kita baru berjalan berapa ya sekarang tanggal 24 24 hari ternyata Indonesia sudah impor lagi 2,5 juta ton tadi beritanya saya bacakan artinya kan masih ada sisa 11 bulan lebih kelihatannya kita akan impor lebih banyak lagi beras atau seperti apa ya kita masih aman tidak tahun ini Mas Bima Anda lihat untuk harga beras dulu deh ya kelihatannya harga berasnya masih akan terus fluktuatif jadi harga bahan baku gas untuk pupuknya turun mengikuti harga minyak mentah yang sekarang turun nih sebenarnya oke nah tapi anehnya biaya produksi yang turun tapi harga berasnya kenapa bisa tinggi nah ini jadi pertanyaan satu berarti impor tidak menjawab masalah harga beras jadi gak ada peralasinya antara impor yang semakin banyak itu dengan stabilitas harga beras oke nah kemudian kedua berarti harus dicek nih kalau biaya produksinya kemudian tidak mengalami kenaikan signifikan tapi harga di konsumen naik siapa yang bermain disini berarti di rantai pasoknya berarti ada yang tidak efisien ada yang ya dipermainkan di rantai pasok yang harus dicek nah sekarang gini ini kan bulan-bulan yang krusial adalah jelang Ramadan dan lebaran benar jadi bukan hanya beras nih sekarang jagung itu juga jadi salah satu hal yang kenaikannya tinggi sekali dan dorong nanti peternak telur ayam kemudian daging ayam menyesuaikan harga juga karena pakannya naik baik mas bima terakhir kalau anda lihat otoritas yang harusnya mengendalikan harga pangan mungkin kementerian perdagangan begitu ya itu masih di tempatnya tidak masih efektif tidak untuk mengendalikan harga bahan pangan ini ya saya pikir inilah masalahnya jadi harga pangan isu yang krusial menyakut daya beli tapi menteri yang berada di pos tadi disebutkan di kementerian perdagangan ya terbagi pasti fokusnya untuk kampanye jadi antara kerja dan kampanye ini memang dikhawatirkan dan membuat upaya-upaya di bidang ekonomi termasuk pengendalian harga pangan ini menjadi kabur terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan Mas Bima Direktur Center of Economic and Low Studies atau CELIOS Bima Yudistira sudah mencerahkan kami selamat pagi Mas Bima selamat pagi penjelasannya jelas Mas Ari dan saya rasa juga pemerintah tahu ya pertanyaannya kenapa tidak dilakukan ya apa yang tadi disampaikan bagaimana kita melihat sekarang saya curiga jangan-jangan tahun ini impor beras kita akan mengalahkan rekor tahun lalu karena bulan ini saja tadi 2 juta setengah sudah tahun lalu kan 3 juta ya hanya tinggal 500 ribu ton lagi mudah sekali terlampaui bagaimana Mas? ya belum lagi kita harus menghadapi harga yang belum stabil harga beras medium masih di atas 13 ribu dan itu akan dijawab dengan operasi pasar operasi pasar yang akan dilakukan oleh bulog dan tadi sudah diungkapkan oleh kepala badan pangan bahwa itu impor tersebut akan dilakukan untuk operasi pasar jadi stabilisasi harga itu merupakan salah satu hal yang sangat penting tetapi kalau misalnya tidak ada sebuah upaya menyeluruh untuk mendapatkan sebuah situasi yang ideal agar harga itu stabil saya yakin ini semua akan percuma karena untuk membuat harga stabil kan semua supply chain harus ditertipkan harus dijaga seluruh stakeholder-nya juga harus dijaga jangan ada yang melipat dan menggunting dalam lipatan menimbun-menimbun biasanya itu merupakan salah satu hal yang wajib kita jaga karena dalam berbagai macam kesulitan biasanya ada orang yang bisa demikian tega untuk mendapatkan keuntungan pribadi nah ini yang harusnya kita bisa jaga bersama tetapi di luar itu kalau kita bicara soal ketahanan pangan kita bicara soal supply and demand saya memang harus menyatakan bahwa El Nino itu merupakan sebuah hal yang memang seharusnya sudah diantisipasi kondisi di Laut Merah apa yang terjadi di Ukraina itu juga merupakan salah satu hal yang paling tidak harus bisa diantisipasi kalaupun sudah terjadi kita harus tahu mitigasinya seperti apa karena itu kan bukan sebuah peristiwa yang sebentar dan bagaimana kita sekarang mendapatkan sebuah pola konsumsi di masyarakat khususnya beras kapan dia akan naik kapan dia akan turun kan juga merupakan suatu hal yang sudah harusnya bisa diantisipasi nah ini yang pada akhirnya terlihat sangat-sangat tampak bahwa proses mengantisipasi ini ternyata dihalangi oleh sebuah hal yang sangat-sangat misterius apakah ini kepentingan tertentu yang pada akhirnya membuat mereka jadi kabur dalam melihat menjadi mereka tidak fokus atau mereka akhirnya membuat sebuah kebijakan yang tidak apa ya namanya meng-address the real issue itu merupakan salah satu hal yang kita dapati sekarang karena kalau misalnya ini merupakan satu hal yang akan berlarut-larut benar kata Leo tadi kita pasti akan berujung pada mengimpor kembali karena problem yang terkait dengan iklim itu akan ada terus problem yang terkait sama supply and demand itu akan ada terus apalagi sekarang penyusutan dan apa laju alih fungsi lahan itu tidak menjadi satu hal yang menjadi concern kita gitu ya beralih jadi property beralih jadi berbagai macam hal yang tidak pada akhirnya memproduksi komunitas pangan nah ini yang pada akhirnya kita harus hadapi dan ujung-ujungnya pasti kita akan meningkatkan ekspor lagi impor lagi faktanya Mas Arief kalau kita lihat ya kita melihat memang kementerian yang terkait perdagangan masih bekerja tentunya tapi kan kita juga mengetahui bahwa menteri perdagangan juga sudah sedang melakukan pekerjaan politiknya fokusnya itu mungkin akan sangat susah untuk dibagi lalu kalau memang terjadi seperti ini sampai pemilu lalu kita bisa berharap kepada siapa lagi karena yang punya kekuasaan untuk mengimpor itu kan memang hanya menteri perdagangan bagaimana Mas saya tidak seberapa ragu ya karena kementerian perdagangan kan bukan hanya Pak Zulhas aja ada beberapa dirjen atau seluruh tim dan aparat yang bekerja sehingga yang saya ragu adalah bagaimana sebuah kebijakan yang terbaik itu bisa diambil itu terhalangi oleh berbagai macam kepentingan yang pada akhirnya kita hadapi ada motif politis mungkin menyeludup masuk ke dalam politis bisa apapun itu pada akhirnya kita harus jaga dengan sangat-sangat ketat nah itu yang saya yakini kalau misalnya sekarang kita meragukan kebijakan itu menjadi kebijakan yang baik karena menterinya sibuk berkampanye saya tidak seberapa yakin karena aparatur yang ada di Kemendak itu merupakan aparatur yang saya pikir sudah cukup tetapi bagaimana seorang menteri dengan apa namanya dengan sikap yang begitu bias yang terkait dengan kepatuhan peraturan-peraturan kampanye dan etika bisa pada akhirnya menggapai atau mencapai sebuah kebijakan yang baik tanpa adanya diselimuti oleh kepentingan yang lain itu yang menjadi keraguan bagi saya perbincangan yang berkembang di masyarakat Mas Arief itu mengatakan wah ini kelihatannya memang soal berkurangnya lahan sawah ini memang by design ada yang mengatakan begitu agar impor terus ada yang curiga begitu memang dibuka kemungkinan untuk impor lalu ketika impor ini kan kita masyarakat awam ini tidak bisa memelototi seberapa banyak yang masuk di harga berapa rupiah dan pengalaman sejarah menunjukkan impor beras ini menjadi sarang yang paling empuk untuk korupsi nah ada lagi yang berpikir jangan-jangan korupsinya untuk biaya politik ini kan sesuatu yang sangat berbahaya kalau dibiarkan terus-terusan terjadi masyarakat bisa berpikir jangan-jangan semua ini adalah kerja-kerja politik tapi kita harus jadi dahulu Mas Arief dan Mas Arief tetap bersama kami editorial Medi Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang kita mau mendengarkan dulu Mas Hari sebelum kita lanjutkan di susi pendapat dari Pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Pak Ramadhan ini kita masih menghadapi harga pangan yang cukup mahal ini bagaimana Pak Ramadhan kalau saya Pak Leo apa yang diperbuat apa yang dilakukan oleh pemimpin sekarang ini seolah-olah negara ini ya hidupnya 5 tahun lagi untuk 5 tahun ke depan itu untuk anak cucu kami seperti apa nanti kalau hanya 5 tahun diberi beras 10 kilo beras 10 kilo ya selesai tapi petani yang teranehnya sekarang tidak diperhatikan harga yang meningkat tidak terperhatikan maka saya berpikir hanya sebatas sejengkal berpikirnya pejabat-pejabat yang ada sekarang mari rakyat gunakan itu dengan hati nurani melihat perilaku perilaku pejabat yang hanya untuk sementara hanya untuk mendapatkan jabatan yang empuk tidak membekirkan petani rakyat secara keseluruhan pemimpin yang baik itu adalah berpikir 20 tahun 30 tahun ke depan tidak hanya berpikir 5 tahun untuk partainya sendiri untuk jabatannya selama 5 tahun ke depan kalaupun itu menang maka rakyat diminta berdoa kepada Allah SWT supaya perilaku pejabat hanya sementara itu kita doakan supaya kalah cawe-cawe hanyalah cindakan yang tidak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda selamat pagi Pak sampai didoakan kalah kita masih ada pemirsa Metro TV berikut ada dari Makassar Sulawesi Selatan ada Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Bu pendapat Ibu silahkan Bu ya jadi saya cek sekali dengan judul editorial hari ini ya karena kalau kita nonton di TV itu para pejabat kita itu tidak menggicarakan kepentingan masyarakat pada umumnya itu hanya membicarakan kepentingan pribadi, golongan dan kelompoknya saja dan itu terjadi kita lihat bukan hanya satu-dua orang ya tapi pada umumnya kenapa? karena mungkin dari atas itu sudah ada berangkat memang instruksi keapakah tugas-tugasnya sehingga mereka itu kan agak berat menolak sebagai pembantu ya jadi harapan kita ini ke depan dan masyarakat juga bisa membaca bagaimana ke depannya ini untuk sebelum hari pihak Pesta Demokrasi supaya bisa betul-betul menetapkan pilihannya dengan pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat karena ini pada umumnya ini hanya untuk kelompok ya sudah lupa tugasnya sempat tinggi untuk tugas utamanya sudah dilupakan ya yaitu melayu masyarakat dan membimbing masyarakat tapi dia hanya kepada kelompok dan golongannya saja jadi mudah-mudahan masyarakat bisa apa namanya berpikir cerdas dan menetapkan pihaknya Pesta Demokrasi ini dengan pemimpin yang betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat kepentingan masyarakat ya dan masyarakat juga bisa berhidup dengan normal ya secara normal seperti kita ini harga-harga mumbu-mumbu tinggi ya mereka itu kan hanya bisa mengeluh tapi masyarakat pemimpin kita lah yang sebenarnya mencarikan jalan keluar jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa hidup rakyat itu bisa hidup bahagia dan bisa menunuhi kebutuhannya dengan aman terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Selamat pagi Ibu Di belakang Ibu Lia ada Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra Selamat pagi Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ari Suditomo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Indra Kemarin saya ulang tahun yang ke-71 Bung Leo Jadi hari ini saya mendapat hadiah dari Metro TV ini untuk bisa curhat Oke Silahkan curhat Bu Iya Bung Leo Bukankah sudah wah ratusan kali kita bahas dalam dialog ini media Indonesia ini bahwa yang kita pentingkan mestinya adalah bisa menghasilkan produksi sendiri jangan berpikir pada impor impor dan impor negara kita ini kan kaya apa saja bisa kita hasilkan kalau masyarakat dibimbing dengan sebenar-benarnya tentu akan menghasilkan yang baik tapi kenapa impor karena impor itu lebih mudah khas bisa dan lebih mudah untuk cari keuntungan dari impor itu sudah iya sudah gampang sekali sudah terbiasa kalau mencari-cari yang baru dalam pembimbingan para petani kan itu sulit lagi nah jadi itu terus dilakukan sampai pun apa sudah saatnya ini pemilu sudah hampir dekat wah tambah terlihat cawe-cawe yang yang dengan kasam mata kita bisa lihat bahwa itu adalah mencari keuntungan untuk diri sendiri Bu Indra kalau menurut ibu ini memang apa ya kealpaan atau telat mengantisipasi kondisi cuaca musim El Nino sehingga kemudian banyak yang gagal dan akhirnya terpaksa harus impor banyak atau memang sudah tahu itu tapi memang tetap dilakukan seperti yang tadi Bu Indra curigai bahwa memang ada rente atau keuntungan yang didapat yang mana Bu ini murni karena kealpaan atau memang ada motif lain kalau menurut ibu bukan karena kealpaan ya itu memang sudah tahu El Nino dan bencana lainnya terjadi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi tapi yang jelas negara kita yang luas ini kayak makmur bisa ditanam dimana saja iya jadi itu memang sudah terencana demikian untuk mengambil keuntungan itu iya nah tapi Bung Leo tadi Pak Ramadan mendoakan supaya yang demikian itu kalah ya nah iya keamanan kita tidak boleh berdoa jelek Bung Leo tapi kita yakin bahwa tangan Tuhan akan bisa memberi ya kepada kita mana yang diridoi untuk menjadi pemimpin bangsa dalam masa yang akan datang ini kita berdoa bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Selamat pagi ini sampai berdoanya supaya kalah ekspresinya banyak sekali mengandung kegeraman jadi pertanyaannya kan begini mas kalau kita pakai lah pendapat dari para pemirsa kita sebagai contoh ya bagaimana masyarakat mengetahui kondisi jangan-jangan memang jangan-jangan kalau benar ada motif lain itu itu kita semua sudah tahu pertanyaannya sampai Oktober mas ini kita bicara sekarang kita kan tetap makan nasi di tiap hari bagaimana kita memastikan supaya harga pangan ini tidak lagi melonjak lebih tinggi kalau pada saat ini otoritas juga sedang sibuk atau fokus ke hal lain ya Leo saya tidak yakin kita akan berhenti impor karena kalau kita lihat angka penyusutan lahan lalu dari dari sisi usia para petani juga makin lama makin tua anak-anak mudanya sudah tidak ragi merasa bahwa bertani itu merupakan suatu hal yang mulia ya buat mereka atau memiliki masa depan cerah ini hasil sensus pertanian terakhir dan kalau kita lihat juga insentif buat para petani baik secara politik maupun secara dukungan real buat mereka itu juga tidak tercermin dalam hal anggaran APBN kita lalu subsidi juga tidak terlalu efektif dan insentif-insentif yang terkait dengan bagaimana produktivitas mereka pada akhirnya bisa di apa dijamin seperti halnya ketersediaan pupuk juga tidak terjalan nah ini semua merupakan sebuah kombinasi dimana dampaknya makin lama makin jelas bahwa produk-produk pertanian kita akan menurun dan kalau kita bicara itu bukan hanya beras saja bagaimana sekarang beberapa komoditas yang terkait dengan impor kita itu kita masih punya ketergantungan impor yang tinggi gandum kita masih mengimpor kurang lebih 10,3 juta gula masih 5 juta ton kita impor setiap tahun kedelai masih 25 juta ton kita impor jagung misalnya bawang putih juga itu merupakan salah satu komoditas yang masih kita impor bahkan sekarang kalau misalnya kita lihat bawang merah itu tahun 2023 ini kalau kita ngomong soal angka gitu ya harga sempat mencapai 60 ribu rupiah per kilogram dan kita orang Indonesia itu jarang sekali memasak tanpa bawang dan kalau misalnya sekarang ada inflasi dari disumbang oleh sektor makanan jangan heran karena dari mulai cabai bawang tomat telur itu rangkak merangkaknya bisa sampai 2023 ini beberapa bulan lalu sempat telur 32 ribu per kilogram jadi kalau misalnya sekarang kita melihat fakta-fakta tersebut saya sama sekali tidak yakin kita akan berhenti atau mengurangi ketergantungan kita pada impor jadi kalau misalnya ada orang-orang seperti Ibu Indra Pak Ramadhan merasa bahwa ada sesuatu dibalik ini sesuatu yang sifatnya jangka pendek itu tidak bisa disalahkan karena kita tidak pernah punya sebuah apa namanya blueprint yang kita eksekusi benar-benar dan kalau kita lihat kita kemarin itu melakukan setidaknya impor dari Thailand beras ya itu 1,3 juta ton dari Vietnam itu 1,1 juta ton dan mereka adalah negara tetangga kita yang juga kenal Nino dan ini memperlihatkan bahwa cadangan beras mereka sangat tinggi dan itu bukan karena apa-apa saya pikir karena memang mereka memiliki blueprint mereka punya implementasi peraturan dan perlindungan juga keberpihakan kepada pertani yang sangat baik meskipun di negara-negara tadi Thailand, Vietnam sebetulnya juga ada kelompok-kelompok politik juga ada pemilu tapi pengamanan pasukan berasnya tetap terjadi pertanyaannya Mas Arief dari sekarang sampai Oktober kita bisa berharap kepada siapa kepada Tuhan begitu atau kepada siapa kita harus sudah dahulu Mas Arief dan Pemisar bersama kami editorial media Indonesia segera terima kasih terima kasih kita bisa berharap kita bisa berharap kepada sistem sistem yang baik kita bisa berharap pada juga orang yang mendapatkan mandat dari kita dari publik untuk menyelenggarakan sistem tersebut tetapi apabila sistem tersebut kita apa namanya kita percayai itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten atau orang-orang yang memang punya tujuan untuk melayani publik saya pikir itu adalah kekuatannya pada kita kepada publik untuk memberikan pressure kepada mereka untuk memberikan berbagai macam bukti-bukti kepada mereka bahwa mereka tidak berbuat sebaik-baiknya buat kepentingan publik dan itulah yang bisa kita lakukan dan kita ada di sini salah satunya untuk menjaga agar orang-orang yang menjalankan mandat tersebut untuk apa untuk memberlangsungkan sebuah ketahanan pangan yang baik itu bisa terkontrol juga mudah-mudahan mekanisme itu atau sistem itu bisa berjalan sehingga tidak menimbulkan ekstrasi selain yang pada akhirnya merugikan publik misalnya kelangkaan atau harga melonjak tinggi dan sebelum itu terjadi kita sudah bisa bergerak baik kita harapkan itu bisa terjadi dan mungkin sedikit-sedikit upaya kita masing-masing ya bisa kita lakukan yang tadinya mungkin makan cabainya banyak begitu kita kurangin begitu ya makan nasinya juga kita kurangi kebanyakan diversifikasi ya betul supaya kita bisa tetap sehat terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi mas pagi Leo pemisah pilpres memang panggung penting dalam demokrasi tapi itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada pejabat pemerintah untuk melulu fokus pada pilpres sembari cuek tidak peduli terhadap naiknya harga-harga ketimbang terus-terusan cawe-cawe mengendorse salah satu kandidat cawe lebih penting untuk mengatasi segera membubungnya harga-harga pangan saya Leonan Samposip terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi